Saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir. Indonesia tak luk dari Jepang, lagu Tanah Airku bikin Wataru Endo dan supporter Jepang takjub. Baiklah, sebelum kita lanjut ke berita suruh hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel RM Sport agar kalian tidak ketinggalan update tak olahraga terbaru dari kami. Sudah, mari kita mulai. Laga Ronde 3, kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Jepang berlangsung penuh semangat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu Malam Mi 13. Meski tim Nas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor telah 4-0, ada momen mengharukan yang menurut perhatian seluruh dunia, terutama dari pemain Jepang Wataru Endo dan para supporter mereka. Setelah pertandingan berakhir, Wataru Endo, gelandang andalan Jepang yang juga bermain di Liverpool, menyampaikan kekagumannya terhadap atmosfer stadion dan dukungan luar biasa dari supporter Indonesia. Ia mengaku merinding saat mendengar lagu Tanah Airku, dinyanyikan dengan penuh semangat oleh ribuan pendukung tim Nas Indonesia. Saya merasa takjub dengan atmosfer di stadion ini. Meski Indonesia kalah, para supporter tetap memberikan dukungan luar biasa untuk tim mereka. Lagu yang dinyanyikan di akhir laga Tanah Airku sungguh menyentuh hati saya. Saya sampai merinding. Mereka menunjukkan cinta yang luar biasa kepada nenegara mereka, ujar Endo, dalam sesi konferensi pers Usai Laga. Momen mengharukan itu terjadi beberapa menit setelah peluit akhir dibunyikan. Walaupun tim Nas Garuda gagal memberikan perlawanan yang berarti, supporter Indonesia tetap setia berada di tribun dan serentak menyanyikan lagu Tanah Airku. Suasana haru meliputi stadion, dengan sebagian besar supporter mengangkat shell merah putih dan menyalakan lampu dari ponsel mereka. Aksi ini tak hanya mendapat apresiasi dari Endo, tetapi juga dari para supporter Jepang yang hadir di stadion. Banyak dari mereka yang menyebut bahwa atmosfer di stadion Gelora Bung Karno menjadi salah satu yang paling berkesan selama mengikuti tim nasional mereka. Supporter Indonesia sangat luar biasa. Ketika mereka menyanyikan lagu itu, saya benar-benar bisa merasakan kebanggaan mereka sebagai bangsa. Ini adalah pengalaman yang tidak akan saya lupakan, kata Hiroshi Nakamura, salah seorang pendukung Jepang yang hadir di stadion. Di sisi lain, laga ini memang menjadi tantangan berat bagi tim nasional Indonesia. Menghadapi Jepang, yang merupakan salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia, skuad Garuda Asuhan Shin Taeyong kesulitan menahan gempuran serangan. Empat gol Jepang dicetak oleh Daichi Kamada, Junya Ito, dan Brace dari Takuma Asano. Meski kalah, tim nasional Indonesia tetap mendapat apresiasi dari supporter mereka yang mengerti bahwa perbedaan kualitas kedua tim memang cukup besar. Dukungan penuh semangat dari tribun menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia tetap bangga dengan perjuangan para pemain di lapangan. Walaupun kalah, kita harus tetap mendukung tim nas kita. Mereka sudah berusaha dan kita tahu melawan Jepang bukanlah hal yang mudah. Saya bangga melihat stadion tetap ramai dan suara kita tidak pernah berhenti, ujar Ani, salah satu supporter yang hadir. Momen emosional di stadion Gelora Bung Karno ini juga mendapat sorotan dari media internasional. Beberapa outlet berita olahraga di Jepang menyebut bahwa momen menyanyikan Tanah Airku adalah simbol betapa besar cinta supporter Indonesia terhadap sepak bola dan negara mereka. Di tengah kekalahan, para pendukung Indonesia memberikan pelajaran penting tentang sportivitas dan kecintaan terhadap tanah air. Ini adalah contoh yang luar biasa bagi seluruh dunia sepak bola, tulis salah satu media olahraga terkemuka Jepang. Bagi tim nas Indonesia, hasil ini tentu menjadi bahan evaluasi untuk laga-laga selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun berat, perjalanan masih panjang, dan dukungan luar biasa dari para supporter menjadi motivasi besar bagi pemain untuk terus berkembang. Sementara itu, bagi Wataru Endo dan tim Jepang, pengalaman di Jakarta menjadi bukti nyata bahwa sepak bola tidak hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang bagaimana semangat dan kebersamaan bisa menyatukan banyak orang dari berbagai latar belakang. Laga ini mungkin berakhir dengan kekalahan di lapangan, tetapi Indonesia telah mencetak kemenangan besar di hati semua yang menyaksikannya. Lagu Tanah Airku akan selalu dikenang sebagai simbol cinta tak tergoyahkan dari rakyat Indonesia untuk negara mereka. Terima kasih telah menonton!